Ini di kolom chat sudah ada Bu Sumiarti dari Semarang ada Ibu Frida dari Celegon kemudian ada Sony Farida Yanti ya ini katanya Pak Joni, apakah produk saya Sari Temulawak Idola dari Jember bagaimana reviewnya kemarin ada review Bu Sari Temulawak Idola itu yang botol ya kalau nggak salah ya Sari Temulawak saya itu review pas kelompok ke pertama kalau nggak salah ada botol Sari Temulawak sudah di review sih minggu sebelumnya yang pertama kalau nggak salah saya juga agak lupa yang botol, ya bener Bu botol ready to drink itu sudah di review secara taste ya kemasan kembali lagi tergak sasaran dari Ibu ya sasaran marketnya mau seperti apa Ibu mau market apakah market yang memang menengah ke atas atau market yang secara umum atau mau market yang khusus sebenarnya minuman seperti Ibu Sari Temulawak banyak sekarang yang lagi populer ya ada jamuku atau apa terus kalau yang lagi becar di TV itu herbal herbal apa itu herbal life atau herbal apa itu yang lagi promosi terus di TV iklan ya turunkan kolesterol dan sebagainya punya Ibu sih secara taste cukup oke ya secara kemasan cuma masih ada kemarin kalau nggak salah saya agak lupa endapannya masih cukup banyak kalau nggak salah ya nanti coba saya periksa lagi tapi secara rasa saya udah tes cukup cukup oke lah cukup bagus bisa bisa diterima cuma dijual harga berapa saya nggak tahu secara kemasan botolnya cukup besar kalau nggak salah itu review minggu pertama itu untuk Sari Temulawak oke Ibu Sony itu sudah sudah di review minggu pertama nanti Ibu bisa lihat kalau kemarin nggak sempat nonton bisa lihat videonya di Big Indonesia Channel di Youtube ya ada linknya di bawah Big Indonesia Channel Bapak Ibu jangan lupa subscribe nanti kita upload video-videonya di sana ini ada Pak Herlambang Pak umumnya syarat apa yang diminta oleh pasar retail modern kalau IKM mau coba masuk ke retail modern dengar-dengar harus sudah izin edar POM ya Pak jadi PIRT nggak bisa gimana Pak PIRT mereka masih terima POM juga diterima banyak banyak produk di market modern supermarket masih pakai PIRT Pak Bambang bisa cek misalnya kalau ke supermarket supermarket di lokal maupun yang sifatnya nasional mereka masih terima PIRT nah tentu kalau kita mau masuk ke supermarket mereka akan tanya ini produk kita keunggulannya apa ya apa bedanya sama produk lain terus harga harga itu strateginya mau jual ke berapa target marketnya seperti apa dan pasti juga mereka lihat packaging packaging yang menarik atau enggak setelah lihat semua mereka akan review kerjasamanya mau seperti apa dan sebagainya nah untuk produk UMKM maupun IKM kalau mau masuk modern memang nggak gampang karena mereka memberikan space yang terbatas untuk IMKM maupun UMKM karena space di supermarket kan sangat mahal mereka harus sewa tempat dan sebagainya jadi mereka mau produk-produk yang mereka jual itu produktif artinya menghasilkan bisnis buat mereka menghasilkan penjualan menghasilkan untung buat mereka kadang-kadang kalau masuk sendiri satu persatu ke supermarket bayarnya udah tolak duluan kalau nggak kenal tapi kalau misalnya Pak Wisnu yang menjadi wadah untuk bantu seluruh UMKM maupun UMKM membawa latar belakang Istikal akan lebih gampang karena mereka lihat oh ini Istikal punya produk sehingga bisa di produknya banyak sehingga bisa negosiasi untuk masuk ke supermarket hai kakak-kakak semua jangan lupa untuk subscribe channel Big Indonesia Official subscribe itu gratis kalau tidak dukung selalu channel yang bermanfaat klik like share supaya pahala kompan lagi save terus guys terima kasih